Jadi Purbalingga Food Center itu ada di sebelah kiri Stadion Guntur Darjono Nah itu pusatnya makanan yang ada di Purbalingga Disitu apa-apa aja ada disitu Jadi kalau misalkan untuk berbuka puasa di sore hari ini cukup recommended banget Begini suasana alun-alun Purbalingga di sore hari ini Masih sepi Belok ke kiri Nah ini belok kiri Ini masuk jalan Letman Ahmad Nur Nah ini masuk ke jalan Ahmad Nur Nah ini Jalan Ahmad Nur Nah ini nanti bisa kita lihat sob disini Tempat kuliner yang paling viral Ini sebelah kiri kita Ini Pawon Semar Sebelah kiri kita ini Pawon Semar Pauknya yang Dua ribuan sob Nah ini Migacoan Tuh Migacoannya sob Pelasa Eka Surya Ini yang lagi viral juga Baru dibuka juga sob Ini menjadi satu-satunya pelasa di Purbalingga sob Halo sobat ngetrip Selamat sore Berjumpa kembali dengan ngetrip yuk channel Ngetrip yuk channel sekarang berada di kota Purbalingga sob Nah ini sebentar lagi kita berada di perempatan Nah ini kalau lurus itu ke Kali Gondang Kecamatan Rembang Lalu ke kiri ke Stadion Guntur Darjono Nah ini nanti kita di Purbalingga ini Kita ingin nyabuh purit sob Kita ingin jalan-jalan Ingin menyambut datangnya Berbuka puasa Nah ini di bulan Ramadan Dan tak terasa sob Ini sudah enam hari Kita akan menyelesaikan puasa Di bulan Ramadan di tahun 2024 ini sob Nah ini kita belok ke kiri Karena nanti ke kanan itu ada perbaikan gorong-gorong sob Nah ini nanti kita ke jalan Letkol Istiman Nah ini kita masuk ke jalan Istiman Jadi nanti kita akan lihat suasana bulan puasa ini Di sore hari ini sob Ini suasannya habis hujan ini Dan nantinya kita juga akan menunjukkan tempat-tempat kuliner yang ada di Purbalingga ini sob Oke sob sebelum kita lanjutkan perjalanan Silahkan subscribe Ngetrip yuk channel Agar nantinya Ngetrip yuk channel terus bisa berkembang Dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat sobat Ngetrip semua Yuk langsung saja kita ikuti perjalanan Ngetrip yuk Ngabuburit di Purbalingga di sore hari ini sob Nah jadi sore hari ini Purbalingga habis diguyur hujan sob Jadi hawanya itu sedikit lebih adem Kemudian tidak panas Yang penting nantinya puasanya ini sebentar lagi akan berbuka puasa sob Jadi pastinya lebih enak kalau misalkan nanti setengah 6 ataupun jam 6 Waktu berbuka puasa itu kita minum-minum es Ataupun minum yang dingin-dingin buah-buahan itu paling sedap Ataupun kurma itu enak banget sob Nah ini es durian super di sebelah kiri kita sob Itu durian super mak seruput Kemudian ada es campur, susu puding Di sebelah kiri kita ini sudah mulai buahnya para penjual es hot Di sebelah kiri kita juga ini ada soto kuali, kartosuro, es krim cendol Kemudian rumah makan lofit Ini juga ada di sebelah kiri itu spesialis ayam goreng Ataupun ayam sob Nah ini di sebelah kanan kita ini ada mak embok galak Nah itu ada embok galak Jadi di Purbalingga ini sebenarnya banyak sekali sob Banyak sekali kuliner yang nanti bisa kita kunjungi Pada saat nanti kita berbuka puasa Nah nanti kita akan masuk di sentra makanan Ataupun sentranya kuliner di Purbalingga sob Di sebelah timurnya stadion Guntur Darjono Nanti akan kesana sob Jadi nanti kita akan menyusuri jalur-jalur yang nantinya Ada banyak kuliner yang bisa digunakan untuk berbuka puasa sob Kemudian di sebelah kanan kita ini ada bakul gorengan menduan sob Kayaknya enak banget tuh Adem-adem Nah itu di sebelah kanan kita itu ada angklung sob Ataupun kentongan Kalau di Mbanyumas itu kentongan Jadi kentongan itu di Mbanyumas ataupun di Purbalingga itu Pastinya selalu ada sob di setiap perempatan Pada saat perempatan lampu merah itu pasti ada sob Nah ini masih lampu merah sob Nah ini sudah jalan Nah nanti kalau ke kanan itu nanti bisa ke alun-alun Kalau ke kiri itu nanti bisa ke Banjarnegara sob Nah ini kita lurus Nanti kita akan menuju ke Gor Guntur Darjonoso Untuk melihat suasana kuliner disana Nah ini bakul-bakul gorengan juga sudah mulai Memenuhi jalanan sob pinggir-pinggir jalan Sudah mulai penuh dengan Gorengan Nah ini Sebelah kiri ini juga kuliner Perak Opera Nah kemudian ini nanti ke kanan juga bisa ke alun-alun juga sob Jadi kalau dari sini enggak ditutup sob alun-alunnya Nah kemudian ini nanti kita belok ke kiri sob Jadi kita tidak ke kota dulu tapi kita susuri dulu Jalur yang menuju ke Stadion Guntur Darjono Disitu Kulinerannya mantep banget sob Pusat kulinernya Nah ini dimasuk di jalan Wira Menggala Sebelah kanan kita itu Bolsek Purba Lingga sob Nah ini kita masuk di jalan Wira Menggala sob Tuh Esteler Cilor Telur Gulung Ini di sepanjang jalan ini banyak sob Nah sebelah kanan kita itu Stadion sob Nah ini sebelah kanan ini kita masuk Stadion Guntur Darjono Disitu juga banyak sekali tempat-tempat kuliner Ataupun tajil yang nanti bisa kita buat berbuka puasa Nah ini di sepanjang jalan Ataupun di Guntur Darjono sob Sebelah kanan kita itu sudah berjejer Para pedagang tajil Yang pastinya sangat digemari oleh masyarakat warga Purba Lingga sob Nah ini kita masuk di sentra kuliner Purba Lingga Jadi sebelah kanan adalah Stadion Di sebelah kirinya ini adalah pusat kulinernya sob Jadi Purba Lingga Food Center Itu ada di sebelah kiri Stadion Guntur Darjono Nah itu pusatnya makanan yang ada di Purba Lingga sob Disitu apa-apa aja ada disitu sob Jadi kalau misalkan untuk berbuka puasa di sore hari ini cukup recommended banget Nah ini disini ada juga sob buahku Nah ini kita lanjut sob Nanti kita lanjut ke jalur ini Ataupun di jalan lingkar Gerd Ini kita susuri Nah disini juga lumayan sudah mulai rame sob Dengan jajanan-jajanan Kas Ramadhan Yang biasanya tidak ada itu menjadi ada Nah itu jajanan juga itu sudah mulai Buka untuk es Campurnya Nah ini di jalan lingkar Gerd Purba Lingga Nah ini nanti kita belok ke kanan sob Nah ini kita belok ke kanan Nah ini belok ke kanan Tahu kejerut itu ada sob tau kejerut Nah ini ada pemakaman disini Astana Purba Mustika Sebelah kiri Nah ini masuk di jalan gunung Korakan Kandang Gampang Nah ini nanti kita belok ke kanan sob Kita menuju ke kota ini sob Kalau ke kiri itu nanti ke terminal sob Kita masuk ke kota ini nanti akan menuju ke kota sob Nanti akan menuju ke kota menuju alun-alun sob Nah ini sudah masuk jalur ke kota ya sob Menuju ke kota Ataupun menuju ke alun-alun Masuk jalan Ahmad Yani Nah ini masuk di jalan jenderal Ahmad Yani sob Suasananya sepi sob Karena memang cuacanya hujan Tadi diguyur hujan deras Purba Lingga Sehingga masyarakat masih malu-malu untuk keluar sob Ini memang benar-benar Kalau sepi ini enak sob Kita lihat suasananya itu lebih enak Nah di depan kita ini ada lampu merah Di kanan jalan itu ada taman Usman Janatin Kemudian ke Kanan lagi itu Kalau kita belok kanan itu nanti bisa menuju ke Banjar Negara sob Nah ini kita lurus Nah itu sebelah kanan kita itu Taman Kota Usman Janatin Nah nanti ini ada pertigaan Kalau ke kanan itu ke kota Ke alun-alun Ke kiri itu ke Padamara Tapi nanti kita akan menuju ke kota dulu sob Nanti akan saya tunjukkan lokasi dari Warung Makan Yang Lauk-pauknya itu 2000an sob Mulai dari route 2000an Yaitu Pawon Semar Purba Lingga sob Nanti kita lewat sana Biar nanti teman-teman itu tahu Kalau Pawon Semar itu Recommended banget Untuk berbuka puasa Bareng teman-teman Bareng keluarga Bareng pacar Ataupun kumpul-kumpul Di situ Bersama komunitas Komunitas Dan itu nanti Enak banget Itu Kemurah banget sob Jadi rumah makan Pawon Semar itu Benar-benar Kemarin itu menjadi viral Nah ini kita muter alun-alun dulu sob Biar nanti Sobat ngetrip tahu Suasana Di alun-alun Purba Lingga Itu seperti apa Di sore hari ini Kalau sore hari Masyarakat Purba Lingga itu Nabu-buritnya disini Nah ini pusat perkotahan sob Masih sepi sob Benar-benar sepi sob Padahal ini sudah jam 4 Jam 4 sore ini Masih sepi Nah ini sebelah kiri kita itu Pusat kuliner Mayong Kemudian ini Sualayan ABC Sualayan Terbesar di Perkotaan ini sob Tapi Sekarang sudah ada Plaza Purba Lingga Namanya itu Eka Surya Yang nantinya ada di Jalur menuju ke Padamara Nanti coba kita Lihat juga sob Nah ini kita sudah masuk Di Alun-alun sob Ini alun-alun Purba Lingga Begini Suasana alun-alun Purba Lingga Di sore hari ini sob Masih sepi Kemudian Tidak Ada Ataupun belum ada Pedagang Tajil Yang Menjajakan Dagangannya Ataupun gerobaknya Di pinggir-pinggir Alun-alun Mungkin sebentar lagi sob Sebentar lagi mungkin Bisa Mangkal disini Nah biasanya itu di pinggir-pinggir Alun-alun itu sudah mulai Mangkal sob Tapi ini masih Belum terlihat sob Baru ada beberapa Gerobak Disitu ada es Badek Nah ini suasana Alun-alunnya Masih sepi sekali sob Sepi sekali Karena memang Baru saja Dibuyur hujan SMA Mamadiya Satu Purba Lingga Nah ini Air mancurnya Air mancur Purba Lingga Tapi ya sebentar lagi Pasti rame sob Kalau nanti gak hujan Pasti rame nih Sebentar lagi Jam 5-6 itu Pasti rame Nah kita lanjut Lurus sob Ya kita lurus Masuk jalan Jambu Karang Kita masuk ke Jalan Jambu Karang Sob Nah ini Kita lihat sob Kulineranya sob Banyak sekali Sudah Mulai Berada di pinggir jalan Nah ini kita masuk Sini sob Belok ke Kiri Nah ini Belok kiri Ini masuk Jalan Letman Ahmad Nur Nah ini Masuk ke Jalan Ahmad Nur Nah ini Jalan Ahmad Nur Nah ini nanti Bisa kita lihat sob Disini Tempat kuliner Yang paling viral Ini Sebelah kiri kita Ini Pawon Semar Sebelah kiri kita Ini Pawon Semar Pawonnya yang 2000an sob Nah itu di Kiri kita itu Semar Ataupun Pawon Semar Jadi kalau teman-teman Mau berbuka puasa Sore hari ini Pawon Semar Nanti bisa Buat untuk Berbuka puasa Bersama sob Itu Benar-benar murah Harganya Di jalan Ahmad Nur Nah ini Kita lanjut sob Kita lanjut Ini masih di jalan Ahmad Nur Nah disini Gang Mahyong sob Nah ini Sebelah Kiri kita ini Gang Mahyong Pusat kuliner Juga Patung kenal port Nah ini kita masuk Patung kenal port sob Nah ini Icon Purba lingga Juga ini Patung kenal port sob Kita muter lagi Muter lagi Kita muter-muter Kemahyong Kemahyong Nah ini di sini Lumayan rame Ini sob Nah ini di jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan Nah ini kita Mau belok ke kanan Kita mau ke alun-alun lagi Nah ini Masuk jambu Karang lagi Ini Jalan Jambu Karang Nah sebelah Kiri kita ini Bahwa pelit Banda Purba lingga Badan Kebudayaan Keuangan Nah ini jalan Jalan jam Sekarang juga Sudah mulai rame Tuh kita lihat Rame sob Sudah mulai rame Nah ini kita Belok ke kiri Muter Alun-alun sekali lagi Nah ini kita lihat Lihat lagi Suasananya sob Sudah jam Empat Seperempat Beliman juga Sudah siap-siap Menarik Penumpang Penumpang Tuh Ini suasana Alun-alunnya sob Masih Sepi banget Nah Alun-alun sudah mulai rame Nah sekarang kita Belok ke kiri Nah ini masuk Di jalan jenderal Sudirman lagi sob Di pusat Perbelanjaan Lagi nih Nah jadi nanti Kita mau menuju Ke Migacuan sob Migacuan Purba lingga Dan Ekap Surya Plasa Di Jalur Padamara Bisa kita lihat nanti Seperti apa sih Migacuan itu Yang Di Purba lingga itu Viral banget Rame banget Penuh banget Dan parkirnya Enggak pernah sepi Sob Coba nanti akan Kita lihat seperti apa sih Migacuan Penasaran sob Asli Penasaran banget Saya Tadi sebenarnya Lewat situ Bisa sob Tidak muter Tidak muter Nah dari sini Sebenarnya bisa Nah ini kita lurus Menuju ke arah Pada maras Nah ini akan kita lihat Nanti seperti apa Migacuan KFC Pisahat Di sebelah Kiri kita Nah ini ada Pisahat juga Nah ini jalan yang meluncur Ataupun menuju ke Padamara Ataupun jalan MT Haryono Nah sebelah kanan kita ini SMA Negeri 1 Purbalinga Nah disana Sudah kita lihat itu Migacuan Migacuan Depan sana itu Sebelah kanan Sudah kelihatan Migacuan Nah itu Migacuan Sebelah kanan kita Nah ini Migacuan Nah itu Nah itu Migacuannya Migacuannya Yang Paling Viral Di Purbalinga Yang lagi Digemari Nah kemudian Di sebelah kanan juga Itu Di sebelah kanan Bisa kita lihat Nanti Itu adalah Plaza Pertama Di Purbalinga Sob Nah ini Plaza Sob Nah ini Plaza Sob Plaza Eka Suria Ini yang Lagi Viral juga Baru dibuka Juga Sob Ini Menjadi Satu-satunya Plaza Di Purbalinga Sob Yang paling Rame Sentul Garden Sebelah Kiri Nah Nanti Kalau lurus Itu Meluju Ke Padamara Sob Nah ini Nanti kita Akan Balik Balik Ke Arah Kiri Menuju Ke terminal Sob Dan nanti Kita juga Meluncur Pulang Nah itulah Ada Migacoan Ada Plaza Eka Suria Yang menjadi Hiburan Juga Menjadi Kuliner Yang paling Digemari Yang paling Viral Di Purbalinga Migacoan Yang ada Di Galur Menuju Ke Padamara Kemudian Plaza Nya juga Ada Plaza Eka Suria Sob Nah Jadi nanti Kita ini Belok Ke Kiri Ke Arah Terminal Nah ini Kita mau Belok Kiri Nah Rame Sob Nah ini Jadi Nah ini Kita Nanti Lurus Terus Sob Nanti Akan Masuk Ke Jalur Yang Menuju Ke Banjar Negara Ataupun Jalur Yang Menuju Ke Terminal Purbalinga Sob Kita Ikuti Jalur Ini Terus Nah Ini Cukup Rame Sob Sebelah Kanan Kita Ini Ada Pomp Bensin Indomaret Kemudian Rejo Mulyo Juga Juga SBBU Kelapa Muda Wah ini Pasti Kalau Kelapa Muda Itu Pasti Ada Di Setiap Ramadhan Kelapa Muda Itu Paling Diburu Karena Memang Airnya Seger Banget Kalau Kita Pakai Ataupun Minumnya Es Tegan Es Kelapa Muda Nah Ini Jalan Lieutenant Yusuf Jadi Kita Masuk Ke Jalan Lieutenant Yusuf Seperti Apa Suasana Jalan Lieutenant Yusuf Ini Sebelah Kiri Kita Kelapa Muda Lagi Nah Ini Ada Petunjuk Jalan Perempatan Lalu Lurus Bandara J.B. Sudirman Sokaraja Purwokerto Ke Kanan Kelapa Sawit Gedung Waluh Makam Pahlawan Purbo Soroyo Ke Kiri Jadi Kita Ambil Yang Lurus Ke Bandara Jenderal Besar Sudirman Nah Jadi Nanti Kalau Lurus Terus Ini Nanti Sampai Ke Terminal Nah Itu Nirmala Rumah Sakit Nirmala Sudah Kelihatan Sebelah Kanan Kita Ini Ada Rumah Sakit Nirmala Nah Ini Sebelah Kanan Kita Rumah Sakit Nirmala Lurus Lurus Bandara Cibis Dirman Banjar Negara Semarang Ke Kanan Sokaraja Purwokerto Yogyakarta Kita Ambil Yang Lurus Mumpung Hijau Kita Ambil Yang Lurus Menuju Ke Arah Banjar Negara Sebelah Kanan Kita Itu Adalah Terminal Ataupun Pasar Pasar Segamas Sebelah Kanan Pasar Segamas Sebelah Kiri Terminal Purbalingga Nah Ini Ada Perempatan Ke Kiri Pemalang Kota Ke Kanan Purwokerto Kalau Lurus Itu Nanti Ke Banjar Negara Nah Ini Ada Perempatan Ke Kiri Itu Nanti Bisa Ke Pemalang Ke Kanan Bisa Ke Purwokerto Kemudian Kalau Lurus Itu Nanti Ke Banjar Negara Nah Itu Bisa Kita Lihat Di Depan Kita Itu Patung Besar Jenderal Sudirman Ataupun Panglima Besar Jenderal Sudirman Nah Sebelah Kanan Kita Ini Adalah Polres Purbalingga Nah Ini Sudah Lampu Hijau Kita Lanjut Menuju Ke Arah Banjar Negara Nah Ini Tepatnya Di Jalan Soekarno Hatta Kita Masuk Jalan Soekarno Hatta Nah Ini Cukup Ramai Rumah Makan Barukah Rumah Makan Padang Sebelah Kiri Kemudian Sebelah Kanan Kita Ini Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga Nah Ini Kita Masuk Di Jalan Soekarno Hatta Soekarno Hatta Ini Juga Lumayan Ramai Soek Nah Ini Es Buah Juga Sudah Mulai Mangkal Di Pinggir Jalan Bakso Kembar Biasanya Ini Kalau Jalur Ini Biasanya Angkutan Angkutan Umum Antar Kota Antar Antar Kota Itu Lewatnya Sini Soek Badan Nah Ini Cuacanya Sudah Mulai Terang Mulai Berhenti Hujannya Sebenarnya Sudah Sejak Tadi Sudah Berhenti Tapi Ini Sudah Tidak Turun Hujan Lagi Udaranya Sedikit Dingin Sebelah Kanan Kita Ini Ada Nas Poko Purbalingga Jadi Udaranya Dingin Walaupun AC Kita Hidupkan Sedikit Tapi Masih Terasa Dingin Rumah Sakit Umum Panti Nugroho Purbalingga Sebelah Kiri Kita Nah Ini Ada Indomaret Kita Kenal Pot Jadi Kalau Purbalingga Itu Kan Terkenalnya Produksi Kenal Pot Jadi Produksi Kenal Pot Purbalingga Itu Sudah Terkenal Dari Purbalingga Sendiri Purwakertop Bahkan Sampai Seluar Daerah Jadi Purbalingga Itu Sentranya Pengeracin Kenal Pot Makanya Dibuatkan Patung Tadi Patung Kenal Pot Yang Gedenya Segede Gaban Besar Banget Untuk Menandakan Kalau Purbalingga Itu Sentranya Pengeracin Kenal Pot Oke Sob Kita Sudah Keliling Kota Purbalingga Ngabuburit Ngabuburit Sambil Melihat Suasana Jalan Raya Yang ada Di Purbalingga Duh Karena Hujan Jadi Sedikit Lebih sepi Dari Biasanya Padahal Ini Sudah Menunjukkan Pukul 4 Tadi Kita Berangkat Pukul 4 Dan Sekarang Sudah Setengah Lima Suasana Kota Purbalingga Masih Sepi Padahal Kita Ngabuburit Ingin Menunggu Menunggu Waktu Berbuka Puasa Karena Ini Sudah Hampir 6 Hari Kalau Puasanya Selasa Berarti Kalau Minggu Hari Ini Selesai Berarti 6 Hari Kita Sudah Bisa Menunikan Ibadah Puasa Yang Ke 6 Hari Rame 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 Dan Kita Juga Tadi Sudah Menunjukkan Tempat Tempat Kuliner Tempat Tempat Makan Yang Nantinya Wajib Teman Teman Kunjungi Kalau Misalkan Ingin Mengadakan Acara Berbuka Puasa Bersama Itu Bisa Salah Satu Yang Direkomendasikan Itu Adalah Pawon Semar Itu Bisa Banget Megacohan Juga Bisa Atau Nanti Tengkleng Tengkleng Wena Itu Di Jalan Jenderal Sederman Tapi Tadi Tidak Bisa Lewat Kemudian Kemudian Kita Sudah Lihat Kasur Yang Pelasa Nah Itu Suasananya Di Kota Purbalingga Pada Saat Hari Ke Enam Puasa Ramadhan Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Kedung Menjangan Kalau Ke Kanan Itu Nanti Ke Banjar Negara Kalau Ke Kiri Ke Pusat Kota Kali Gondang Maupun Ke Rembang Nanti Kita Ambil Yang Kanan Menuju Ke Banjar Negara Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Kedung Menjangan Nah Jadi Kita Keliling Keliling Purbalingganya Kita Akhiri Di Kedung Menjangan Ini Jadi Dengan Berkeliling Ke Kota Purbalingga Melihat Suasana Hari Puasa Ataupun Melihat Suasana Menjelang Berbuka Puasa Di Kota Purbalingga Ini Begitu Satu Satu Sudah Begitu Rame Karena Memang Baru saja Hujan Oke Untuk Melihat Suasana Kota Purbalingga Di Bulan Ramadhan Di Bulan Penuh Berkah Dan Menunggu Berbuka Puasa Di Kota Purbalingga Di Sore Hari Ini Kita Akhiri Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Ngetreview Channel Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Perjalanan Berikutnya Dan Cus Jadi ini kita lanjut Menuju ke Banjarnegara Kita Mau Pulang Kita Mau Menunggu Beduk Maghrib Di Rumah Bersama Anak Dan Istri Pakinnya Nikmat Sekali Bisa Kita Lihat Di Kanan Kiri Jalan Banyak Bentagam Buah Ada Buah Manggis Buah Apa lagi Buah Manggis Buah Mangga Es Campur Gorengan Wah Ini Banyak Sekali Duku Juga Ada Mantap Obral Duku Sekilo 5000 Nah Nanti Kita Belok Kiri Kiri Bersama 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 Tuk Bersama 406 Terima kasih